yang juga merupakan Perwira Menengah atau Pamen Polisi yang sebelumnya dirinya menjabat sebagai Kepala Data Semen A Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propampori digital maupun media sosial anggota kepolisian Republik Indonesia yaitu Kombes Agus Nurpatria yang mengajukan banding setelah putusan dipecatnya di sidang kode etik komisaris besar polisi Agus Nurpatria langsung mengajukan banding setelah dipecat tidak hormat dalam sidang komisi kode etik polri atau KKEP di hari ini Rabu tanggal 7 September 2022 setelah dibacakan keputusan oleh agen komisi sidang kode etik pelanggaran ANP mengajukan banding kata Kepala Divisi Humas Poli Ijen Deddy Prasetyo saat menyampaikan hasil sidang etik di gedung TNCC Mabes Poli Jakarta Selatan pada hari Rabu 7 September 2022 Deddy mengatakan banding merupakan hak pelanggar karena banding diatur dalam pasal 69 peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 sehingga banding akan tetap diproses oleh Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Profam Divisi Profam Polri Agus Nurpatria diputus bersalah karena melakukan perusahaan CCTV di posatuan pengamanan di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Poli Durantiga Jakarta Selatan ia juga dinilai tidak profesional dengan menghalangi penyidikan termasuk pemufakatan Obstruction of Justice bersama 6 tersangka Obstruction of Justice lainnya sidang yang dilakukan selama 13 jam yang dipimpin Wakil Inspektur Pengawasan Umum Poli Inspektur Jenderal Tornagogo Sihombing yang berlangsung selama 13 jam dengan dibagi 2 hari ada pun saksi yang dihadirkan berjumlah 14 orang antara lain dihadirkan yaitu Brekjen Hendra Kurniawan Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Ridwan Soplanit AKBP Ari Cahya Komisaris Polisi Kompol Cuk Putranto Kompol Baikuni Wibowo Kompol HP AKB AKP Rifai Zal Samuel AKP Irfan Widianto dan Kompol IR AKP IF IPTU JA dan IPTU HP IPTU SA dan BRIPTU MSH Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Hendra Kurniawan yang terlihat oleh harian awak media Tempo Agus Nur Pratia ikut bersama Hendra mengunjungi kediaman keluarga Brigadir Yosua di Sungai Bahar Muaro Jambi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Hendra mengaku terbang ke Jambi dengan jet pribadi Agus Nur Pratia adalah anak buah Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai kepala Divisi Pro Pampori ia juga disebut merusak barang bukti termasuk rekaman CCTV di TKP rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu Ia bersama mantan PSK Subbak Gaudit Divisi Pro Pampori Kompol Cak Putranto mantan kepala Subbagian Pemeriksaan Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Pro Pamp Kompol Baikuni Wibowo dan Wakil Kepala Datasemen B Biro Pengamanan Internal Divisi Pro Pamp Ajun Komisaris Besar Arif Rahman Arifin sempat menonton rekaman CCTV yang mereka sita dan rusak rekaman itu memperlihatkan kedatangan istri Ferdi Sambo yaitu Putri Chandrawati dan kemudian Ferdi Sambo saat memakai sarung tangan hitam ke TKP sebelum persidangan etik Agus Nur Pratia KKEP telah memecat kompol cuk dan Baikuni dengan pemberhentian tidak dengan hormat masing-masing disidang 1 dan 2 September keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut Dalam kasus Obstruction of Justice Polri juga telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka Mereka adalah Ijen Ferdi Sambo Brigjen Henra Kurniawan Kompas Agus Nur Pratia AKBP Arif Rahman Kompol Baikuni Wibowo Kompol Cuk Putranto dan AKP Irfan Widianto telah diperiksa dan diputuskan untuk dipecat secara tidak hormat Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Lantas Siapakah sosok Kompas Agus Nur Pratia tersebut? Berikut adalah profil singkat mengenai Kompas Agus Nur Pratia yang juga merupakan Perwira Menengah atau Pamen Polisi yang sebelumnya dirinya menjabat sebagai Kepala Data Semen A Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri Namun lantaran terlibat dalam Obstruction of Justice Dirinya dimutasi Dian Ma Polri oleh Kapolijeneral Listio Sigil Prabowo pada tanggal pada bulan Agustus 2022 Adapun Agus dimutasi melalui surat telegram rahasia nomor 1628 Garing 8 Garing Keputusan Polri Garing 2022 tertanggal 4 Agustus 2022 yang pernah dikutip dari tribunewswiki.com Agus Nur Pratia merupakan lulusan SMA Tarunan Nusantara pada tahun 1993 dia juga tercatat sebagai lulusan Akademi Kepolisian tahun 1995 sementara itu dikutip dari subang.go.id sebelumnya Agus Nur Pratia pernah bertugas di Subang dirinya menjabat sebagai Kapolres Subang menggantikan AKBP Hari Kurniawan pada tahun 2015 lalu sebelum menjabat Kapolres Subang AKBP Agus Nur Pratia menjabat sebagai Kasubit Dikyasa di Tantas Polda, Kalimantan Selatan dikutip dari harian kompas.com Polri menetapkan 7 tersangka obstruction of justice yang dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Novian Sah Yosua Huta Barat demikian informasi yang bisa kami sampaikan semoga saja informasi ini bermanfaat dan silakan jika ada yang ingin menanggapi dipersilakan di kolom komentar semoga saja kasus ini yang telah lama menjadi perbincangan kalayak maupun netizen bisa secepatnya terselesaikan dan gonjang-ganjing kasus Brigadir J ini berakhir sesuai yang diharapkan banyak pihak terima kasihmu menonton jangan lupa subscribe channel kami agar kita berjumpa kembali di postingan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati